Keterasi muda di Kabupaten Bulaleng diberikan edukasi tentang menulis di atas lontar atau nyurat lontar oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bulaleng. Kegiatan rutin tiap tahun ini merupakan wujud pelestarian warisan leluhur terdahulu dengan selalu memperhatikan progres. Sepanjang 102 siswa SMP di Kabupaten Bulaleng diberikan pelatihan dan edukasi tentang nyurat lontar. Para siswa ini belajar bersama di Museum Gedong Kertia Bulaleng yang merupakan satu-satunya museum lontar di Bali. Kadis Kebudayaan Kabupaten Bulaleng Gede Dodi Suksma menjelaskan, generasi muda sebagai penerus bangsa diberikan edukasi bagaimana cara menulis lontar yang dilakukan oleh para penerus sejak dahulu yang masih belum diketahui teknisnya oleh generasi muda saat ini. Bahkan saat ini mekanisme kegiatan dilakukan secara langsung dan virtual dengan harapan para peserta lebih banyak berpartisipasi. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bulaleng sendiri terus mendorong agar generasi penerus dapat menestarikan warisan-warisan leluhur yang adiluhung meski di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Kita berikan indikasi pengenalan bagaimana cara menulis lontar yang telah dilakukan oleh pendara-pendara kita. Nah ini merupakan budaya dari pendudukan kita yang patut mereka pahami, patut mereka ketahui. Yang nantinya tentu dengan mereka mengenal, tentu akan sayang, akan kesanah budaya terutama manuskrip tulisan di reka sedang lontar. Dan tentu akan ada upaya-upaya lain untuk ke depan nantinya pemajuan-pemajuan dari manuskrip yang ada. Mungkin bukan dari lontar saja, mungkin ada manuskrip-manuskrip yang dikembangkan. Bahkan saat ini, Dinas Kebudayaan Bulaleng sendiri mendatangkan dua pelatih dari kalangan akademisi untuk memberikan tata cara penulisan dan mekanisme nyurat lontar.